Teman-teman, saya sedang berada di Desa Noongan. Desa Noongan merupakan bagian dari Kecamatan Languan Barat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Desa Noongan saat ini sudah dibagi menjadi tiga wilayah desa, yaitu Desa Noongan Induk atau Noongan Satu, Desa Noongan Dua, dan Desa Noongan Tiga. Kalau kita datang dari Manado, kita akan memasuki terlebih dahulu di Desa Noongan Tiga. Dan di Noongan ini dapat ditempu dari Manado sekitar satu setengah jam. Jarak dari Manado ke Noongan adalah 60 kilometer. Desa Noongan mulai dikenal sejak tahun 1800-an, di mana sejarah Desa Noongan berawal dari perkebunan Kelelonde, yang dikenal juga oleh masyarakat di sini menyebutnya dengan Pabenongan. Dalam catatan sejarah, di Kelelonde merupakan suatu perkebunan yang awalnya perkebunan rakyat, yang ketika memasuki penjajahan Belanda, telah diambil alih oleh Belanda untuk dijadikan perkebunan. Dan perkebunan Kelelonde ini banyak mempekerjakan masyarakat baik yang dari Minahasa sampai di Bola Angmongondo. Dari Kelelonde inilah pekerja-pekerja yang bekerja di perkebunan ini kemudian membentuk suatu komunitas yang dikenal dengan Pabenongan, tapi juga disebut dengan pemukiman Kelelonde. Jikal bakal berdirinya Noongan terjadi pada tahun 1881, di mana pada saat itu para pekerja yang sudah bermukim di Kelelonde atau Pabenongan dipindahkan dari perkebunan tersebut ke Noongan di mana desa Noongan berada saat ini. Di dalam catatan sejarah penginjilan, Swars pernah melayani pemukiman di Kelelonde, begitu juga Broward. Dan setelah terjadi pemindahan penduduk dari Kelelonde atau Pabenongan, maka terbentuklah satu pemukiman baru yang dikenal dengan Noongan ini. Noongan berasal dari kata Noo dan Pabenongan. Noongan artinya sampah, sedangkan Pabenongan artinya tempat berkumpulnya air. Tidak jelas mengapa akhirnya terbentuk kata Noongan, tapi sebagian besar mengklaim bahwa Noongan ini berasal dari kata Noo dan Pabenongan tersebut. Di Noongan ini terdapat rumah sakit Noongan, merupakan rumah sakit yang bersejarah dibangun sejak zaman Belanda, di mana rumah sakit ini merupakan hadiah dari ratu kerajaan Belanda untuk rakyat Minahasa yang pada waktu itu mengalami endemi penyakit paru-paru atau tuberculosis. Inilah rumah sakit Noongan yang dibangun oleh bangsa Belanda dan sampai saat ini terpelihara dengan baik dan sudah dikelola oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Rumah sakit ini memang sangat bersejarah karena dibangun di masa penjajahan dan yang meresmikan adalah Gubernur Jenderal Mester Leong yang datang pada tahun 1934 dimana awalnya rumah sakit ini dibangun tahun 1932 dan mulai digunakan pada tanggal 16 Juli 1934 dan sebagaimana dikatakan tadi dikunjungi oleh Gubernur Jenderal dan diresmikan pada tahun 1934 bersamaan dengan berdirinya Gemim atau gereja Masai Injili di Minahasa. Di Noongan ini juga terdapat satu pemukiman yang disebut dengan Kampung Belanda. Saat ini saya sudah berada di Kampung Belanda dan memiliki sejarah juga mengapa Kampung ini yang masih masuk dalam wilayah Noongan disebut dengan Kampung Belanda. Menurut Opa Jan Poluan Almarhum disebutnya Kampung Belanda ini karena ternyata di masa penjajahan Belanda banyak sekali pegawai-pegawai orang Indonesia yang merupakan pegawai pada pemerintah Belanda yang membangun rumah-rumah atau vila-vila di tempat ini. Dan mereka semuanya menggunakan bahasa Belanda. Karena itu kemudian pemukiman ini disebut sebagai Kampung Belanda karena yang bermukim dulunya di lokasi ini adalah para amtenar atau pegawai-pegawai Belanda asal Minahasa yang dalam keseharian mereka menggunakan bahasa Belanda. Dan karena itulah kemudian masyarakat menyebutnya Kampung Belanda. Desa Noongan ini berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Tenggara dan batas wilayah itu sendiri sudah ditetapkan oleh pemerintahan di masa pemerintahan Bupati Teli Changgulung di wilayah yang disebut dengan Gunung Potong dimana Gunung Potong sejak zaman dulu merupakan bagian dari desa Noongan. Dan di wilayah Gunung Potong ini perkebunannya sendiri orang Noongan menyebutnya dengan kebun penumpasan. Memang dalam sejarah peperangan baik di masa Perang Dunia kedua maupun Perang Permesta di Gunung Potong ini memang menjadi markas atau benteng oleh tentara baik di waktu pemerintahan Jepang pemerintahan juga Belanda dan di masa Permesta pernah terjadi peperangan dan banyak yang menggunakan Gunung Potong sebagai wilayah pertahanan dan karena itu orang Noongan menyebutnya dengan penumpasan apakah itu terkait dengan Perang Dunia Kedua atau Perang Permesta dan disini lokasi Gunung Potong yang diklaim sebagai bagian dari Minasa Tenggara padahal sejak dulu merupakan lokasi perkebunan orang Noongan yang kami sebut tadi dengan penumpasan dan wilayah Gunung Potong ini dari dulu disebut sebagai hutan Noongan dan kita sebentar akan melihat batas yang sebenarnya yang sudah dibangun semenjak pemerintahan Teli Jangkulung jadi cukup jauh dari batas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Minasa Tenggara yang diklaim oleh pemerintah di bawah pimpinan James Sumendap padahal sekali lagi batas Noongan dengan dengan ratahan atau dengan desa pangu berada di lokasi yang sudah dibangun tuguh batasnya oleh Teli Jangkulung melewati mata air seperti yang ada di gambar ini mata air yang kita sudah lewati masih berada jauh ke bawah di wilayah Gunung Potong ini di masa lalu orang-orang Noongan selain berkebun di tempat ini juga membuka tambang batu namun tambang batu sini sudah ditutup karena Gunung Potong ini atau hutan Noongan sudah dialihkan menjadi hutan lindung kita tidak lama lagi akan tiba di batas desa Noongan yang sudah ditetapkan sejak lama oleh pemerintah Minahasa dan Minahasa Tenggara cukup jauh dari batas yang sudah diklaim oleh pemerintahan James Sumendap ini jalan yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat karena jalan ini adalah merupakan jalan nasional yang menghubungkan beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara nah inilah batas sebenarnya dari desa Noongan dengan desa Pangu atau batas antara Minahasa Tenggara dengan Minahasa Indu demikian dan sampai jumpa